Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran pelajaran 1 kitab jurusul lugu al-arabiyah yang just 2 silahkan kawan-kawan simak di latihan 5 ikro al-amsinat al-adiyah bacalah contoh-contoh di bawah ini kita perhatikan nomor 1 al-mudar nyisu jadi dun guru tersebut adalah baru innal mudar nyisa jadi dun sesungguhnya guru tersebut adalah baru fatimatu tabibatun si fatimah adalah seorang dokter inna fatimata tabibatun sesungguhnya fatimah adalah dokter hamidun mutazawijun si hamid sudah menikah inna hamidun mutazawijun sesungguhnya si hamid sesungguhnya si hamid telah menikah atau sudah punya istri coba kawan-kawan perhatikan al-mudar nyisu jadi dun ini al-mudar nyisu dommah huruf sin yang terakhir dommah ketika ada inna sebelum al-mudar nyis maka dia berubah innal mudar nyisa jadi dun berubah menjadi fatha inilah yang akan kita perhatikan apabila sudah ada inna maka muktadanya itu berubah menjadi al-mudar nyisa al-mudar nyisu jadi dun kata al-mudar nyisu ini kan muktada jadi dun khawarnya kemudian ada inna sebelumnya maka al-mudar nyisa yang dulunya dommah menjadi fatha sama inna fatimata dulunya fatimatu menjadi inna fatimata inna hamidun sama juga dia berubah menjadi fatha sebelumnya dia dommah hamidun itulah yang harus kita ingat perubahan yang diakibatkan oleh kata inna yang artinya adalah sesungguhnya atau maksudnya itu adalah penekanan, penguatan, dan penegasan oke sekarang kita masuk ke nomor enam adakhil inna alal jumalil atiyati wadbit awa khirul kalimat masukkanlah inna pada kalimat-kalimat berikut ini dan baca huruf terakhirnya setiap kata oke kita lihat pelajaran tersebut sulit menjadi mobil tersebut cantik bagus menjadi inna sayyarata jamilatun al-qur'anu kitabun dahi al-qur'an adalah kitabun dahi menjadi inna al-qur'ana kitabun dahi muhammadun s.a.w. rasulun dahi muhammad adalah utusan Allah menjadi inna muhammadan rasulun dahi aminatu palibatun si amina adalah siswa menjadi inna aminata palibatun lanjut enam al-logatul arabiyatu sahlatun bahasa Arab itu mudah menjadi inna al-logatul arabiyata sahlatun tujuh hadihis sa'atu baliyatun jam ini mahal kita ubah menjadi inna hadihis sa'ata baliyatun ini hadihis sa'ata karena as-sa'ata adalah badan dari muktada yaitu hadihi maka dia harus mengikut inna hadihis sa'ata baliyatun as-sa'ata mansubun sama seperti hadihi lanjut bilalun goniyun bilal adalah kaya menjadi inna bilalan goniyun al-mudiru fil-fasli kepala sekolah ada di dalam kelas menjadi inna al-mudiru fil-fasli al-ma'u baridun air itu dingin menjadi inna al-ma'a baridun oke silahkan kawan-kawan perhatikan ini ada penjelasan as-sayyarotu jamilatun mobil tersebut cantik ini ada keterangan as-sayyarotu pada kalimat ini itu sebagai muktada makanya kita baca as-sayyarotu dommah karena muktada itu marfu'un disini tanda rafa'nya dibuat dommah as-sayyarotu karena as-sayyarotu itu isim mufrat isim mufrat tanda rafa'nya adalah dommah jadi as-sayyarotu ini kedudukannya adalah sebagai muktada kemudian jamilatun ini posisinya atau kedudukannya adalah sebagai khobar khobar muktada khobar muktada itu selalu marfu'un tanda rafa'nya disini kita buat dommah karena ini isim mufrat as-sayyarotu jamilatun mobil tersebut cantik silahkan perhatikan inna-sayyarota jamilatun sesungguhnya mobil itu cantik ketika masuk kata inna ada inna sebelum muktada ini maka dia tidak lagi muktada namanya dia disebut sebagai isim inna isim inna itu perubahan yang pertama kemudian inna-sayyarota yang dulunya tu menjadi ta harus dinasabkan lanjut jamilatun ini tidak lagi disebut khobar muktada tapi statusnya sudah berubah menjadi khobar inna khobar inna kita ulangi inna-sayyarota jamilatun setelah masuk inna maka as-sayyarota berubah menjadi isim inna bukan lagi muktada kemudian as-sayyarota menjadi manusubun yang karena sudah ada inna makanya dia fatha jamilatun itu khobar inna bukan lagi khobar muktada oke selanjutnya kita masuk nomor tujuh latihan tujuh perhatikan dua contoh berikut ini kemudian kemudian susunlah kalimat seperti dua contoh ini menggunakan kata-kata di bawah ini mari kita lihat contohnya aminal hindi antah amin pakistan apakah kamu dari india atau dari pakistan contoh kedua apakah kamu dokter atau arsdek ini dua contoh yang akan kita ikuti polanya oke silahkan kawan-kawan perhatikan nomor satu berarti menjadi apakah kamu rajin atau malas dua apakah dia dari China atau dari Jepang oke lanjut nomor tiga apakah kamu seorang dokter atau seorang perawat apakah mereka nasrani atau yahudi apakah ini mesjid atau sekolah apakah ini kepala sekolah atau mobil guru apakah kamu sudah menikah atau belum menikah itu artinya jamlo apakah mereka itu bibimu dari ibu atau dari ayah oke lanjut apakah dia dari Pakistan atau dari Iran apakah rumahmu dekat atau jauh oke demikian material kita pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warah 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 satu selamat menikmati